Pasca terjadinya longsor yang menimbun jalan poros dari Sarulangun menuju ke kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarulangun pada Jumat malam lalu, tepatnya di wilayah letter S Bukit Rayo, yang mengakibatkan badan jalan tertutup oleh material longsor, untuk kondisinya saat ini menurut camat Batang Asai saat dihubungi mengatakan bahwa jalan tersebut sudah dapat dilalui oleh kendaraan mulai pada Sabtu sore kemarin. Sementara itu guna untuk mengantisipasi adanya potensi longsor susulan, ada satu alat berat milik pemerintah Provinsi Jambi tetap berada di sekitar wilayah rawan longsor tersebut, sehingga jika longsor terjadi, alat berat tersebut dapat dengan cepat menyingkirkan material longsor, sehingga tidak membuat warga yang ingin melintas mengantri dengan waktu yang cukup lama. Camat Batang Asai Junaidi dalam sambungan teleponnya juga menganggapkan, untuk warga yang akan ke Batang Asai ataupun sebaliknya yang akan melewati jalur Bukit Rayo, diharapkan tidak melintas terlebih dahulu saat hujan terjadi, hal ini guna meminimalisir adanya korban jika longsor susulan terjadi.